Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku, bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira, selain dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup tegoran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasih dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu dihadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain, yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni, atas perintah Allah dan dihadapanmu. Terima kasih telah menonton!